Hai, kita bertemu dalam edisi perdana kuliah tanpa batas. Kuliah yang tidak dibatasi oleh waktu, jarak, dan juga SPT. Saya Imadi Adyarsana dari Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada. Kita pasti sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara dengan pulau yang sangat banyak dan laut yang sangat luas. Pernahkah kamu bertanya, mengapa laut kita luas banget? Apakah memang dari awal kita merdeka laut kita yang seluas itu? Dalam kuliah tanpa batas kali ini, kita akan menyingkap rahasianya. Ketika merdeka di tahun 1945, Indonesia mewarisi wilayah dari penjajah Belanda. Prinsip ini disebut Utiposiditis Juris. Kalau saya dihafalkan, tapi pada prinsipnya, wilayah suatu negara atau batas wilayahnya itu mengikuti wilayah atau batas wilayah penjajahnya. Jadi, wilayah yang kita punya sekarang itu adalah bekas wilayah jajahan Belanda. Kalau Malaysia misalnya, wilayah Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Paham kan sekarang? Karena kita mewarisi wilayah dari penjajah Belanda, kita juga mewarisi hukum dari penjajah Belanda. Waktu itu, penjajah Belanda menetapkan bahwa laut teritorial atau laut wilayah Indonesia itu hanya selebar 3 mil saja diukur dari garis pantai masing-masing pulau. Jadi, bisa dibayangkan, karena jarak antara pulau di Indonesia bisa sangat jauh, lebih dari 2 x 3 mil, maka akan ada ruang laut di antara pulau-pulau itu yang merupakan laut bebas atau laut internasional. Jadi, kalau kita bayangkan peta Indonesia dengan pulau-pulau yang sangat luas, maka akan ada kelompok-kelompok pulau yang terpisah oleh laut internasional. Nah, di laut internasional atau laut bebas itulah semua orang, semua negara bisa lewat dengan bebas. Atau kita bisa bayangkan, tetap sangat tinggi risikonya. Perdana Menteri Juanda ketika itu menyadari bahwa situasi ini tidak positif bagi Indonesia. Maka dengan bantuan seorang akademisi atau diplomat muda, Mohtar Kusumat Majah dan juga Hairul Saleh, Perdana Menteri Juanda meminta bagaimana caranya agar laut di antara pulau-pulau Indonesia itu menjadi milik Indonesia. Nah, kemudian Mohtar Kusumat Majah, Hairul Saleh membantu bagaimana caranya agar laut di antara pulau-pulau itu menjadi bagian dari Indonesia. Dengan menggunakan atlas ketika itu, maka dibuatlah satu garis yang melingkupi seluruh pulau-pulau di Indonesia. Jadi, dilingkupi dengan satu garis yang namanya garis pangkal, agar laut di antara pulau-pulau itu yang ada di dalam garis pangkal itu menjadi milik Indonesia disebut sebagai perairan kepulauan. Nah, itulah yang kemudian kita kenal sebagai deklarasi Juanda. Jadi, intinya adalah Perdana Menteri Juanda waktu itu menegaskan pada dunia bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia yang tadinya merupakan laut bebas ini menjadi bagian dari Indonesia yang disebut sebagai perairan kepulauan Indonesia. Jadi, bisa dibayangkan bahwa garis pangkal tadi yang melingkupi seluruh kepulauan Indonesia kemudian menjadi semacam pengikat sehingga Indonesia menjadi satu kesatuan darat maupun airnya. Nah, ini kemudian diusulkan kepada dunia. Jadi, bayangkan jika usulan ini diterima betapa Indonesia bisa menambah laut sangat-sangat luas. Pertanyaannya apakah usulan Indonesia ini langsung diterima oleh dunia? Ternyata tidak semudah itu. Inilah awal mula perjuangan delegasi Indonesia di meja perunding. Usulan ini dibawa pertama kali ke konferensi BBB tentang hukum laut atau UNPLOS yang pertama tahun 1958 ternyata belum bisa diterima. Namun, Indonesia tidak patah aram. Delegasi Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Muhtar Kusumat Maja dan digawangi oleh orang-orang hebat seperti Hasim Jalal, Adi Sumardiman, Nugroho Wisnu Murti, Budiman, di situ juga ada Toga Nabi Tupulu, ada Zurdipane, ada Neli Luhulima, ada Arjuni, dan juga Wicaksono Sugarda tetap didih berjuang. Usulan ini diterima oleh dunia. Jadi, tahun 1982 sebuah konvensi tentang hukum laut atau konvensi BBB tentang hukum laut yang disebut UNPLOS disetujui dunia dan disepakati oleh berbagai negara di seluruh dunia. Jadi, dengan usulan Indonesia kemudian pada UNPLOS itu diterima satu prinsip yang disebut dengan prinsip negara kepulauan. Artinya, negara yang bentuknya seperti Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil itu bisa melingkupi dirinya dengan garis pangkal sehingga laut yang ada di antara pulau-pulau itu menjadi milik negara tersebut. Ini disebut sebagai negara kepulauan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dengan disepakatinya UNPLOS ini pada tahun 1982 maka Indonesia berhasil menambah kawasan lautnya hingga jutaan kilometer. Jadi, bisa dibayangkan Indonesia bertambah wilayah laut atau jurisdiksi lautnya jutaan kilometer tanpa satu putir peluru pun ditumpahkan. Dan ini adalah hasil perjuangan diplomasi ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang handal bahkan sejak dulu. Jadi, ingat ya hukum laut internasional yang diakui dunia saat ini itu merupakan sumbangan yang sangat penting dari Indonesia. Putra-putra terbaik bangsa Indonesia ketika itu berjuang di meja perundingan mereka berdiplomasi berargumentasi dengan sangat gigih akhirnya prinsip-prinsip yang kita usulkan itu diterima oleh dunia. Jadi, kalau urusan kita sekarang jadi nggak mutu seperti konflik antar daerah konflik antar agama korupsi yang mengisarakan rakyat itu sebenarnya bukan kita. Masa sih kita secemen itu? Konsep ini atau Pernahkah kamu bertanya apakah ulang? Terima kasih.